Oke, Miss Ayu sambil menunggu kalian semua Jadi ini kalian semua boleh banget Ketik aja pertanyaan kalian Pokoknya nanti Miss Ayu openin tarotnya Mau tanyain keuangan, karir, keluarga, gebetan, pacar, mantan, atau teman-teman Boleh banget Miss Ayu mau nungguin kalian sambil lanjut Baca Buat kalian semua yang berjodiak taurus Tadi karir dan keuangan udah kan Miss Ayu lanjutin ke taurus yang masih sejomblo ya Taurus yang masih jomblo, masih single Nah, sebentar Buat taurus yang masih single First cardnya ada kartu karma Kenapa sih nih si taurus kartu gelap-gelap mulu Lu heran Miss Ayu udah dikocok kambilnya masih sama Ngambilnya udah beda tempat Terus ada kartu temperance Dilanjutin lagi ada kartu knight of pentacles Selanjutnya ada The chariot Selanjutnya lagi buat taurus nih Buat taurus yang masih jomblo Ceramal aku dong Karika permata dua-dua Iya kak, boleh banget Kakak mau diramalin apa? Mau nanya apa? Langsung ketik aja Miss Ayu Openin Zodiac Gemini Terus pertanyaannya apakah nih kak? Mau diramalin soal apa? Nih aku bentar lanjutin taurus ya Abis itu kakak Buruan kakak ketik Nanti aku langsung open jadinya Kepoh nih Miss Ayu juga Abis sepi Nih yang ngasih pertanyaan Miss Ayu kan jadi kesepian Miss Ayu ngobrolnya masa sendirian Oke Buat taurus yang masih jomblo Kayaknya kalian lagi berusaha Menyeimbangkan hidup kalian Ada kalau dari kartu temperance ya Dari sini pun ada knight of pentacles Kalian lagi berperang sama kerjaan Atau karir dan keuangan kalian Dan disini pun ada the chariot Kayaknya kalian memilih fokus Dan disini pun ada kartu kama Ya apa yang kalian tabur Apa yang kalian tuwai dong Ini apa nih Karika permata Ceci cantik ramah aku dong Zodiac Gemini Iya Zodiac Gemini nya mau tanya apa kak? Kakaknya pengen tanya apa? Karir dan keuangan Atau mau nanyain gebetan Oh Asmara karir dan rezeki Asmara kakak masih jomblo Atau udah Masih jomblo atau udah single Gimana sih Miss Ayu? Kakak masih jomblo Atau udah punya pacar Atau udah punya suami Gitu Tadi apa Miss Ayu mau ngomong Oh Taurus Nah apa yang kalian tabur Apa yang kalian tuwai dong Otomatis kalo kalian lagi fokus Sama karir dan keuangan Jangan nyari Jangan nanya Kenapa gue jomblo? Karena lo lagi sibuk Bego Gitu kan Maaf ya Misalnya jadi kasar ya Tapi maksudnya Disini kalian ada kayak Ngerasa gelap gitu Kenapa sih gue sendirian Kedinginan Kesepian Dipojokan Gitu Jadi kayak Ya memang kalian lagi Berusaha fokus sama karir dan kerjaan kalian Orang sekitar kalian pun juga kasihan Kalo misalnya Kalian lagi ada ngedeketin orang Mendingan lepasin dulu Karena kalian memang Lagi berperang juga sama Diri kalian sendiri Untuk masa depan kalian Disini pun ada The Hermit Isok Kita ngajah ini proses mendewasaan The Hermit itu selalu menggambarkan Kedepannya Akhirnya kalian punya pegangan Atau akhirnya kalian punya ilmu Yang bisa membawa kalian Kedepannya lebih baik Gitu Itu buat Taurus yang masih single Kedepannya Sama karir yang Miss Ayu open Overall ini Biasanya tuh terlalu jauh Misalnya Ya ini kan karot ya Bisa Kalo kita ngomong tuh Ya mungkin bisa berlaku Paling lamanya 3 tahun Paling sebentar Besok juga udah ganti Kalo punya pertanyaan Lebih spesifik Itu bagus Gitu Nah ini six of ones Terus dilanjutin lagi Ada kartu Eight of pentacles Dan Yang terakhirnya Disini buat karika Ada The Tower Apa sih nih Kakak lagi Kenapa Disini soalnya Kayak banyak pikiran Banget gitu nih Banyak pikiran Sampai kekurung sendiri Terus dari sini Ada Five of swords Kebanyak pikiran Sampai kepalanya Sering kayak Kesel sendiri Migrant sendiri Tuh Kayak maksudnya kan Banyak pedang Kepalanya kecil Gitu kan Kayak Kenapa gitu Banyak banget pikiran Sampai orang luar Gitu Yang gak ada Samput-pautnya Sama kakak juga Kakak lagi mikirin Banget nih Kakak kenapa sih Ruat amat nih Terus disini Ada six of ones Memang kerjaan yang sekarang Atau karir yang sekarang Atau rezeki yang lagi didapat Sekarang sih Memang sesuai sama hati kakak Tapi dari pikirannya tuh Lagi gak enak Padahal disini kakak lagi Berjuang gitu Bener-bener Pengen dikerjain Pengen diusahain Satu-satu dititi Bener-bener Langkahnya tuh Pengen mantep gitu Ke depan Dikerjain bener-bener Nah kayak gini tuh Ada kartun Di tower terakhir Nih Kalau kakak kebanyakan pikiran Musingin hal yang Terlalu banyak gitu Kalau overthinking Bahaya kan Nanti yang ada kakak malah Mundur Atau jatuh Di tower kan Towernya hancur Tapi kalau di tower itu Selalu menggambarkan Tenang aja Memang mungkin nanti Bakal ada halangan Yang bikin daun Tapi nanti bisa dibuild lagi Istilahnya kan Bangunan runtuh Pasti bisa dibangun lagi Nah tapi dari sini sih Nasehatnya daripada Nanti runtuh dibangun lagi Kan repot ya Kakak jangan banyak-banyak Jangan banyak-banyak pikiran kak Udah tenang aja Kita coba lihat ya Berarti maksudnya kan Kalau jomblo Biasanya pertanyaannya Kedepannya gimana Dapat gak Yang sesuai sama hati Cepat atau lama Kita coba ya First cardnya Buat Kakak ada Ace of Pentacles Nextnya ada Tree of Swords Terima kasih telah menonton Kepat atau lama Kepat atau lama Kepat atau lama Iya kak Bentar ya Miss Ayu lagi bacain Kak Rika Sebentar Nah terus dari Ace of Pentacles Kayaknya kakak punya Ini deh Punya Punya Itu kalau gak sesuai kriteria Enggak Karena memang dari sini sendiri Ada takut sakit hati Takut Takut Susah Takut Takut Kurang Takut hatinya juga Nanti malah sayangnya Setengah-setengah Ya Dari Queen of Swords Nya juga memang Cukup keras kepala Ya Maksudnya Cuman bagusnya sih kak Maksudnya jangan Kalau gak sesuai kriteria Langsung di stop Mungkin kalau liat perjuangan Memang harus ya Namanya kan Pengen punya pasangan Pengen saling memperjuangkan Dan diperjuangkan Tapi maksudnya Jangan langsung di stop Kalau gak sesuai kriteria Udah gitu Jangan gitu juga kak Gitu Buat kak Rika Maksudnya Jangan lupa buat maksudnya Gitu 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 Yang lupa buat maksudnya